Prestasi! Alhamdulillah, masih normal tembunya ya. Tengah penyerahkan diri kepada Allah SWT dan mengucapkan... Guna menjaga generasi muda, khususnya pelajar, agar tidak terkontaminasi dengan obat-obatan terlarang dan narkotika, Dinas Pendidikan Karimun bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan HIV AIDS Karimun, menggelar sosialisasi di Aula Gedung Wisma Karimun selasa kemarin. Ratusan pelajar SEMU Karimun mendapatkan pelatihan usaha kesehatan sekolah sekaligus penyuluhan narkotika dan HIV AIDS. Wakil Bupati Karimun mengharapkan para utusan dari sekolah ini dapat menjadi penggerak dan menyampaikan kepada rekan-rekannya di sekolah tentang bahaya narkoba. Semakin menjauhi, semakin menghindari, dan semakin orang yang terdepan untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada yang lainnya. Jaringan narkoba yang semakin kompleks dikhawatirkan telah masuk ke ruang sekolah, sehingga peranan semua fiat diperlukan untuk menjaga generasi muda yang relatif rentan ini. Ahmad Swartorin Damanik dari Karimun mengabarkan.